Kepala Suku Besar El Seng Tabi Dr. Honor Kausal Herman Ateyoku SIP meminta kepada Bupat Jaya Pura Matius Awetau SEMM agar gegasannya tentang pembentukan kampung adat di Kabupaten Jaya Pura tidak terburu-buru dalam pembentukannya namun hendaknya dikaji secara baik Herman Ateyoku berjanji dirinya siap memberikan pemikiran bagi Bupati dalam pembentukan kampung adat dimaksud Bicara tentang kampung adat yang digagaskan oleh Bapak Bupati Jaya Pura Sebagai Kepala Suku Besar El Seng Tabi sekarang saya kasih tahu Sekarang saya pertanyakan Pemerintahan desa setiap undang-undang nomor 5 tahun 79 Sampai datang undang-undang otonomi khusus 2001 tahun 2001 Nomor 21 tahun 2001 sampai hari ini Ruang adat dikasih tetapi sekarang saya pertanyakan Pemerintahan desa milik negara, asmisrasi negara dengan nomor asmisrasi negara Itu diatas tanah adat Sekarang kalau kita mau bicara kampung adat Saya punya milik adat, saya mau kemana? Kalau membentuk kampung baru Oke Tapi kalau kampung yang dulu adanya Undang-undang nomor 5 tahun 79 Tentang pemerintahan desa Dimana? Itu nilai adat Datang asmisrasi desa itu adat-adat Kenapa pada awal itu tidak mau kasih kepala suku atau doaf itu Dia jadi Kepala desa atau kepala kampung Enggak dia bagi ruangnya Nanti dia bicara tentang dia punya sisi adat Dia bicara tentang pemerintahan Negara resmi Asmisrasi negara Pemerintahan publik Indonesia Jadi sekarang kan terjadi dualisme Wilayah adat, kampung adat mau dibentuk dimana Terkecuali dia keluar dari wilayah asmisrasi yang telah terdaftar di pemerintah Dia harus bentuk kampung baru Dengan desa apa, wilayah baru Ditas tanah adatnya Tetapi tanah adat yang sekarang ada asmisrasi desa pemerintah Itu tanah adat Jadi coba saya minta Bapak Bupati coba kaji ulang baik-baik Kemarin saya temuin ada masalah di Distrik Kempu Gresi, Kelurahan Hatip Bertempat di kampung Tabangkwari Mereka bicara tentang Pemerintahan tanah adat Sedangkan begitu dibahas antar suku Mereka punya rencana ada salah satu suku yang membentuk kampung Ternyata mereka masuk dalam asmisrasi wilayah Kelurahan Hatip Yang ada di Kecepatan Kempu Gresi Kampung Sahwoi Jadi mereka mulai dari beberapa kampung Mereka masuk di Kelurahan Hatip Sedangkan Bapak Bupati kirim tim ke sana untuk Mereka mau tahu Antara suku Batas tanah dengan Adatnya Ternyata Mereka bahas ada salah satu suku Yang punya wilayah sampai di Kampung Tabangkwari Sedangkan desa itu masuk kepada Kelurahan Hatip Sekarang Bapak Bupati dengan timnya menginginkan untuk pemekaran kampung Adat Tidak bisa karena ada Kelurahan Asmisrasi Pemerintahan yang sudah mengklaim disitu ada wilayah asmisrasinya Sedangkan di Ibu itu wilayah pemerintahan kampung Ibu Perbatasan di timur perbatasan dengan wilayah asmisrasi Kelurahan Hatip Nah kira-kira bagaimana ini desa adatnya Saya sarankan kepada Bapak Bupati Bikin wilayah kampung baru sudah Terlepas dari wilayah yang sudah terdapat rasmi di Kementerian Dalam Negeri Tidak asal-asalan kita bilang suku ini suku ini tidak Ada klannya Dari klannya ke keret Keret dia ke marga Baru dia ke suku besar Macam pisang saya atau kita tanam Akhirnya kan punya muncul Satu rumpun makanya dia disebut satu rumpun Nah juga begitu suku Masyarakat Jadi dari klannya mana kumpul hampir jadi suku Baru dia kasih turun keret Marga Jadi klannya suku keret marga Jadi dia harus dari klannya mana dulu Dengan Pak Oito sendiri saya bisa kasih tahu Pak Oito punya sejarah Salam sayang untuk Pak Bupati ya Terima kasih Selamat sore Pak Bupati Terima kasih